Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Akang Chasto Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau service handphone Samsung j2 frame jadi ganti touchscreennya ya temen-temen Oke jadi sebelumnya kita simak dulu intro berikut ini oke teman-teman balik lagi bersama saya Chasto dan ini adalah channel berbagi tutorial apa aja yang yang simple yang mudah yang murah jika kalian suka dengan channel seperti ini jangan lupa untuk klik subrek klik Nsara juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya biar saya dapat jodoh coy Oke jadi di video kali ini saya mau share cara service handphone Samsung j2 frame yang touchscreen touchscreennya retak ya jadi saya mau cerita dulu jadi sama yang punya ini handphone ini bisa retak ini bukan karena jatuh ya Hai melainkan itu digigit katanya saya nanya kenapa digigit jadi katanya tuh kesel katanya jadi sering ngelag jadi akhirnya digigit sama anaknya eh akhirnya retak nah sekarang jadi saya mau coba service handphone Samsung j2 frame ini ganti touchscreen jadi buat kalian semuanya yang mau mulai untuk service handphone sendiri nggak perlu ribet jadi intinya sih modal nekat aja dulu nanti juga lama-kelamaan bakalan tahu sendiri gitu jadi ini adalah adalah Samsung j2 frame misalkan kita ini di service ke counter itu lumayan sih katanya 150ribuan untuk ganti touchscreennya doang antara 100ribu nah jadi kalau untuk service sendiri ini cuman beli touchscreennya doang teman-teman jadi touchscreennya ini harganya 19.000 lebih lah ya 20 lah buat genapnya jadi benerin sendiri itu cuman 20.000 doang kalau di benerin sendiri daripada ketukang service kan 150 atau 100.000 wah lumayan gede juga Oke jadi langsung saja Oke kita langsung saja bongkar kita buka dulu baterainya teman-teman nah disini ada beberapa baut ya disini-sini-sini ini udah saya buka baut-bautnya untuk mempersingkat waktu saja setelah dibuka sebenarnya sebenarnya sih enggak dibuka juga bisa cuman untuk mempermudah aja buat buka touchscreennya ini Hai Nah kalau udah dibuka kita tinggal congkel yang bagian ininya ini adalah tempat soket LCD teman-teman kita dulu emang agak susah oke jadi ini adalah soket LCD-nya teman-teman kita buka dulu untuk soketnya seperti ini seperti ini seperti ini aja pakai pisau sebenarnya sih harusnya sih pakai blower ya yang ininya nih soalnya lemnya itu lumayan rapat dikarenakan enggak punya blower ditambah lagi touchscreennya udah pecah ini jadi tinggal langsung sangkel kayak gini aja selamat menikmati selamat menikmati Hai hati-hati ya temen-temen takut Kena LCD-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh minyau lumayan akhirnya oke kita buka dulu soket touchscreen ke lcd nya yang ini yang kecil ini Oke kita lepaskan dulu ya soket antara toskrin lcd nah seperti ini teman-teman Oke setelah itu kita tinggal pisahkan antara toskrin sama LCD nya Oke teman-teman jadi setelah saya cek ternyata LCD nya itu bermasalah juga teman-teman jadi udah ada garis-garisnya gitu udah terpaksa dah saya beli lagi LCD yang baru yaitu 130.000 jadi total keseluruhan 150.000 sama toskrinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi sebelum kita sudah dipasang secara permanen jadi kita di tes dulu untuk fungsi dari LCD nya sama toskrinnya juga sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 backdoor handphonenya backdoor sama tulang handphonenya gitu jadi kalau udah dikaretin seperti ini sih jadi tinggal kita tunggu aja beberapa menit antara 15 menit atau 20 menit sampai bener-bener lemnya itu kering oke jadi sambil nunggu lemnya kering jadi kita pasang aja dulu baut-bautnya seperti semula lagi ya teman-teman biar makin rapat kayak perawan musik selamat menikmati 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 selamat menikmati